Halo pemirsa, bersama lagi di Michael Sanger channel dengan berita-berita FC Barcelona ter-up-to-date hanya untuk anda-anda sekalian. Terima kasih atas dukungan anda selama ini dan bagi kalian yang masih baru silahkan lakukan like dan subscribe untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari saya. Selamat menyimak. Dilansir dari BolaNet, bintang PSG Neymar dikabarkan siap kembali ke klub lamanya Barcelona pada jendela transfer musim panas nanti karena Lionel Messi kemungkinan besar bakal bertahan. Kini media katalan arah mengabarkan bahwa Neymar memutuskan untuk menundan negosiasi kontraknya dengan manajemen PSG karena mulai berpikir untuk kembali ke Barcelona. Keinginan Neymar untuk kembali ke Camp Nou muncul karena bomber asal Brazil itu mulai yakin bahwa Messi akan memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Tak hanya itu, Neymar kabarnya juga sudah memberitahu kubu Barcelona perihal keinginan dirinya kembali bergabung dengan klub katalan tersebut. Meski demikian, hasrat Neymar untuk kembali berseragam Barcelona tampaknya bakal sulit terwujud karena Blaugrana sedang mengalami masalah finansial. Masalah tersebut bakal bisa teratasi jika Neymar bersedia untuk berkorban menurunkan nominal gaji yang ia minta. Kita beralih ke berita selanjutnya, Prediksi Barcelona kontra Real Valladolid. Barcelona akan menjamuti papan bawah Real Valladolid pada pekan ke-29 La Liga 2020-2021 pada hari Selasa tanggal 6 per 4 2021. Perjuangan Barcelona untuk mengejar pemimpin kelas main Atletico Madrid kembali berlanjut. Saat ini Barcelona memiliki 62 poin dari 28 laga, tertinggal 4 poin di belakang Atletico yang pekan ini akan main pandang kontra Sevilla. Real Madrid sementara menggeser Barcelona dengan keunggulan 1 poin setelah menang 2-0 menjamu Eibar pada hari Sabtu tanggal 3 per 4 2021. Pada pertandingan terakhirnya, sebelum jeda internasional, gol penalti Fabian Aurelana memberi Valadolid hasil imbang 1-1 kontra Sevilla. Valadolid pun kini memiliki 27 poin di peringkat 16, hanya 3 poin di atas zona merah. Sementara itu, Barcelona membantai tuan rumah Real Sociedad 6-1. Barcelona menang lewat gol-gol Anton Griezmann, Osman Dembele, Sergino Des, dan Lionel Messi yang masing-masing menciptakan 2 gol. Jeda internasional datang ketika Barcelona sedang puas-puasnya usai menghabisi sosial adat. Namun pasukan Ronald Koeman perlu segera fokus setelah libur selama 2 pekan. Barcelona perlu langsung tancap gas melawan Valadolid yang sekuatnya sedang pincang. 3 poin adalah target mutlak. Melihat perbedaan kualitas kuat hingga performa, Barcelona seharusnya takkan kesulitan mengamankan kemenangan. Prediksi formasi Barcelona adalah 3-4-2 dengan pemain Ter Stegen, De Jong, Langlet, Mingweza, Alba, Pedri, Busquets, Dest, Dembele, Messi, dan Griezmann. Sedangkan Coutinho tidak bisa bermain karena cedera. Begitu juga dengan Fatih, Neto meragukan, Pique juga meragukan. Formasi untuk Real Veradolid adalah 3-4-1-2 dengan pemain Masip, Yamik, Gonzales, Sanchez, Olaza, Mesa, Alcares, Janko, Plano, Guardiola, dan Weisman. Info Squad Orellana, Akumulasi Kartu Kuning Raul Garcia, Cedera Jota, Cedera Luis Perez, Covid-19 Kike Perez, Covid-19 Michel, Covid-19 Joaquin Fernandes, Covid-19 Jemines, Covid-19 Olivas, meragukan Hefias, meragukan Dan De Sousa juga meragukan. Berdasarkan data-data ini, maka Bola Net memprediksi skor akhir sebagai 3-0 atas Barcelona. Walaupun mudah bagi Barcelona memenangkan pertandingan ini, Koeman mungkin harus mencadangkan Messi dan De Jong. Koeman harus berhati-hati dalam memilih pemain, sebab pekan depan Barcelona masih akan menghadapi Real Madrid dalam laga alut bertajuk El Clasico. Ada kekhawatiran soal Lionel Messi dan Frankie De Jong yang saat ini sudah mengoleksi 4 kartu kuning. Jika mendapat 1 kartu kuning lagi, kedua pemain ini terpaksa absen melawan Real Madrid. Koeman memahami betul situasinya sangat sulit. Dia juga harus mempertimbangkan kemungkinan kartu kuning kelima untuk Messi dan De Jong. Namun baginya saat ini Barcelona tidak dalam kondisi untuk mengistirahatkan pemain karena alasan apapun. Mereka harus memberikan yang terbaik dan harus menang. Kami tahu bahwa 2 pemain ini ada di ujung 1 kartu kuning lagi. Tapi ini bukan waktunya untuk mengistirahatkan pemain entah karena akumulasi kartu atau kebugaran. Kata Koeman kepada Marka, Kami memiliki 10 pertandingan sisa, risiko itu selalu ada. Tapi yang terbaik adalah menurunkan tim yang saya yakini bisa menang. Di atas kertas laga ini mudah, Real Villadolid adalah tim peringkat ke-16 dengan sejumlah masalah cedera. Seharusnya Barcelona bisa menang besar. Namun Koeman sekali lagi menegaskan sulitnya laga ini nanti. Anda harus siap. Anda tidak boleh berpikir laga ini akan mudah hanya karena masalah cedera mereka. Lanjut Koeman. Kami harus memasuki pertandingan dengan energi terbaik dan ritme yang terbaik serta berani membawa bola. Kami harus kembali ke level kami. Bisa saja laga ini tanpa masalah. Tapi Anda harus bekerja keras untuk menang tandasnya. Demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.